Intro Bapak kembali kami mau masuk Tuhan kehadiranku ya Bapak pada saat pagi hari ini Tuhan kami meminta ampun Tuhan atas setiap dosa pelanggaran yang telah kami lakukan Tuhan Yang sering Tuhan sekali mengecewakan hati Engkau Tuhan sejikan kuduskan layakan kami Tuhan pada saat pagi hari ini ya Bapak Kami rindu kami memunaikan keembahan kami Tuhan bagimu ya Tuhan Kami mau Tuhan memperingati Tuhan hari kematianmu Tuhan Kami mau Tuhan mengenang akan karya salibmu Tuhan Urabi setiap kami Tuhan pada saat pagi hari ini ya Bapak Layakan kami Tuhan Dan kami mau bersyukur Tuhan untuk karya salibmu Tuhan 2000 tahun yang lalu ya Bapak Membebaskan setiap kami Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih ya Bapak ini kami Kami mau siapkan hati kami Tuhan Kami mau siapkan roh kami Tuhan Terima kasih Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa Terima kasih Tuhan Kami mau siapkan roh kami Tuhan Terima kasih 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 telah menonton 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 Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton Sekiranya mungkin Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus berteriak menonton Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Duri ditancapkan Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus Maka Simon dari Kirana disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh. Tangan dan kaki Tuhanis dipaku. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang kedelapan. Tuhanis digantung di atas kai salib. Pada saat itu Tuhanis menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak. Karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin Tuhanis menderita. Karena Tuhanis melihat semua orang yang lalu-lalang menghujat dia. Ahli Taurat. Tua-tua. Imam-imam. Menghujat Tuhan Yesus. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang kesembilan. Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapak. Sekitar jam 12 siang. Sampai jam 3 petang. Tiba-tiba langit di sekitar golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Gelisah. Dan terus Yesus berteriak. Eli, Eli. Lama Sabah Tani. Allahku, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapak. Orang yang berdosa. Pada hakikatnya dipisahkan dari Bapak. Jadi untuk menembus dosa dari orang yang berdosa. Maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapak. Dipisahkan dari Bapak. Saya percaya. Ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya. Dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapak. Bagi saya. Kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu. Saya setiap hari selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup saya. Agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa. Harus cepat diselesaikan. Supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap. Saudara juga melakukan hal yang seperti itu. Kalau ada di antara saudara. Yang sudah tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Dan saudara menganggap itu biasa. Saudara harus bertobat. Saya mau katakan sesuatu kepada saudara. Tidak ada yang lebih berbahagia. Daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata. Tuhan Yesus berkata. Sudah selesai. It is finished. Ya Bapaku. Kedalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipengkel kepalanya selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan. Tanpa penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah. Tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara. Dosa saudara. Dosa saudara. Dan dosa saya. Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu. Apalagi yang Alkitab katakan. Dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu. Yang pertama. Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua. Penderitaan kita yang dipikulnya. Yang ketiga. Oleh bilur-bilurnya. Kita disembuhkan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati. Gantikan diriku. Kau curahkan darahmu. Tuk tebus dosaku. Layaklah kau Tuhan. Dipuji dan disembah. Dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan. Dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga. Dia dipangkitkan. Haleluya. Tuhan Yesus tidak selamanya mati. Tetapi pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus dipangkitkan. Apa yang Alkitab katakan. Kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit. Yang pertama. Sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya disini memberitakan firman Tuhan. Tidak ada artinya. Sia-sia. Tapi puji Tuhan. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua. Kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit. Sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan. Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Katakan amin. Hal yang ketiga. Kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit. Kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan. Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tapi justru orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak? Di antara saudara. Orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia. Angkat tangan saudara. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit. Dia hidup. Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup. Maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya. Dia hidup. Dia berkata kepada kita. Jangan kamu takut. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu panik. Karena Tuhan Yesus hidup. Maka dia memerintahkan kepada kita. Untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Dengan berkata. Diam. Tenanglah. Mari. Saya mau ajak saudara. Kita bersama-sama menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Mari katakan bersama saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan kau. COVID-19. Krisis ekonomi. Diam. Tenanglah. Diam. Tenanglah. Mari. Kita berdoa. Agar nubuatan para nabi yang mengatakan. Pandemi COVID-19 akan selesai pada waktu pasca. Hal itu akan digenapi. Hal itu akan terjadi. Katakan amin. Karena Tuhan Yesus hidup. Kita akan melihat. Pentakosta ketiga akan digenapi. Dimana melalui semua peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Menuhi jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Itu terjadi. Kita akan melihat bangkitnya generasi Yeremia. Yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan roh kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Tidak kompromi terhadap dosa. Dan akan memenangkan banyak jiwa. Kepada kita orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Akan diberikan kuasa. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hidup. Maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Orang tuli mendengar. Orang mati dibangkitkan. Orang kusta menjadi tahir. Dan kepada orang miskin. Diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup. Maka di dalam pandemi COVID-19. Tuhan menyuruh kita memperkatakan Masmur 91. Mari. Saya ajak saudara. Mari kita perkataan bersama-sama. Satu. Dua. Tiga. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau. Dari jerat penangkap burung. Dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan mendudungi engkau. Di bawah saya penyakitku akan berlindung. Kesetiaannya liprisai dan bagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedasatan malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu. Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat menjadi tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas setangannya. Supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku. Aku akan menjawab. Aku akan menyertai diri dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya. Keselamatan daripadaku. Amin. Karena Tuhan Yeshidup. Tuhan memberikan tema tahun 2020 sebagai tahun dimensi yang baru. Kita harus percaya. Bahwa setelah pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi berlalu. Kita akan memastiki dimensi yang baru. Dimana apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata. Tidak pernah didengar oleh telinga. Dan tidak pernah timbul dalam hati. Semuanya itu akan diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janjimu terjadi bagiku. Aku percaya berkatmu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji ku sembah kau Tuhan. Ku puji ku sembah kau Yesus. Oh Yesus 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 Yesus. Oh Yesus Yesus Yesus. Oh Allah 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 Oh Yesus, Oh Yesus, Oh Yesus, Yesus Mari kita akan masuk dalam perjaiban kudus Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari, tundukkan kepala. Siapakah kami ini ya Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah jadikan dosa oleh karna kami. Engkau harus turun dari sorga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau Engkau memikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan, Engkau jadikan kami sebagai anak-anakmu. Engkau berkati kami, Engkau tuntun kami, Engkau sembuhkan kami. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang sekarang Tuhan ungkapkan kepada saudara, langsung minta ampun. Ampuni Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni. Ampuni. Terima kasih Bapak. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amen. Mari saudara. Angkat roti di tangan kanan saudara. Tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kutuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selain kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetrakan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucap syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan saudara. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Ucapkan syukur Tuhan. Ucap syukur padamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Buat kebaikan Tuhan. Buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Oh terima kasih. Mari nyanyikan lagu ini. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan ku. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan ku. Puji syukur hanya bagi Tuhan ku. Puji syukur hanya bagi Tuhan ku. Puji syukur hanya bagi Tuhan ku. Tuhan Yesus, terima kasih buat kehadiranmu. Terima kasih buat berkat-berkatmu, kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Tuhan, anak-anakmu diberkati, dikuatkan pada hari-hari ini Tuhan. Pada waktu pandemi COVID-19, krisis ekonomi. Tuhan berikan kekuatan buat anakmu. Berkati mereka. Sekarang memintakan kepadamu. Mereka mungkin ada yang dalam keadaan ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang diperbuat. Mereka khawatir, dalam nama Yesus, biarlah damai sejahtera Tuhan turun atasmu saat ini. Ya Tuhan, bagi yang sakit, bagi yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. COVID-19 aku perintahkan kau pergi, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Bapak berkatilah anak-anakmu, yang saat ini mereka berada di rumah-rumah. Amamu tahu ini semua adalah rencanamu. Untuk kami lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami lebih sungguh-sungguh dengan keluarga, ya Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya akan selesai. Semua akan selesai. Dan anak-anakmu akan meningkat. Iman mereka, kerohanian mereka, mereka menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus. Dan mereka semua akan dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Kami sudah memasuki pentakosta yang ketiga, ya Tuhan. Berkati anak-anakmu semuanya. Berkati anak-anakmu. Engkau cukupkan, malah berikan mereka hidup yang berkelimpahan di tengah-tengah resesi ekonomi saat ini. Berkatmu melimpah. Terima berkat Tuhan. Terima. 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 Dalam nama Yesus. Mari, angkat kedua tangan saudara. Terima berkat Tuhan. Kasihkan unang berlimpah-limpah daripada Allah Bapak. Di dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan roh kudus. Menyertai sesuatu sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.